Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini ibu akan melanjutkan materi pembelajaran dari video sebelumnya, yaitu sekarang kita akan masuki PB keempat, masih di tema 3, tema 2, kelas 5 SD. Mari kita belajar bersama bu guru yang bulat! Ya tidak perlu berlama-lama, ibu akan membahas kali ini memasuki PB keempat. Di sini ada sebuah gambar, kalian bisa lihat ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar, aktivitas di pasar. Ini sudah pernah kita bahas di PB 3 sebelumnya. Di sini ada perintah untuk, di halaman 65 ya, kamu tuliskan alasanmu, untuk, ya, mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Ya, alasannya kamu tulis. Di sini ada 4 buah kotak ya, ada 4 buah kotak. Kotak yang pertama sudah terisi di sini, menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama, sekalipun berbeda agama, suku adat dan istiadat dan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Itu yang pertama, contoh yang ada di dalam buku. Untuk yang kedua, kotak yang kedua, ibu akan memberikan sebuah pendapat juga ya. Menurut pendapat ibu, semua orang dapat saling bekerja sama, sekalipun berbeda agama, suku adat, istiadat dan pekerjaan, karena ingin hidup tentram, damai dan rukun, atau memiliki visi yang sama, yaitu cinta damai. Di bagian bawah masih ada 2 kotak lagi yang masih kosong, silahkan kalian isi dengan jawaban kalian ya. Juga bisa bertukar dengan teman kamu ya. Lalu kita memasuki halaman 65 di sini, ada ayo mengamati, ada 3 buah gambar di sini. Ada gambar kebudayaan, gambar Indonesia, pulau-pulau, ada gambar suku, ada gambar adat-istiadat ya, aneka tradisi, baju adat dan pawai ya, perayaan. Di sini ada pertanyaan di halaman 66, apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas tersebut? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Di sini yang kita lihat kan tadi sudah disebutkan ya, gambar suku dan budaya tradisional bangsa Indonesia, ada juga perayaan tradisional Indonesia ya. Lalu hubungannya dengan gambar peta Indonesia apa ya? Karena itu merupakan bagian dari Indonesia ya, kepulauan kita yang memang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia ya. Banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Jadi, pasti ada korelasinya antara gambar tersebut. Ya, jadi ada korelasinya antara gambar-gambar adat-istiadat tradisional bangsa Indonesia dan juga gambar pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu kita masuk ke halaman 67, di sini ada pertanyaan ya. Oh ya, di halaman 66 dulu ada ayo membaca di sini, ibu bacakan sedikit ya. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa ya, ini Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku agama, ras, adat-istiadat bangsa, bahasa, dan lain-lain. Semua bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang ada pada akhirnya. Memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dia, bacaan yang ada di halaman 66. Di sini ada dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu. Menurut ibu ya, perbedaan dan keanekaragaman di Indonesia justru menjadi sebuah kekuatan yang memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang kedua, berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti kegiatan upacara di hari Senin. Yang kedua, melakukan kegiatan senam sehat pada pagi Jumat. Yang ketiga, belajar bersama secara berkelompok tanpa memilih-milih teman satu kelompok. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Dan keberagaman manusia dapat saling bekerjasama dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pembunuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial-budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Oke, kalian bisa mengamati ada dua gambar berikut ini. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Gambar yang pertama itu, ada anak yang sedang bermain gamelan. Yang kedua adalah anak yang sedang berlatih tari tradisional. Apakah kamu pernah melihat kegiatan tersebut di lingkunganmu? Sudah jelas pernah ya, apalagi di sekolah. Di sekolah juga ada eskul tari, ada eskul karawitan, ada eskul gamelan, dan lain sebagainya. Sudah jelas, sudah pasti pernah melihat ya. Coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Mungkin untuk pertanyaan ini tidak bisa dilaksanakan karena kita sedang melaksanakan PJJ ya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru kamu yang akan memutuskan apa presentasi yang harus dilakukan seperti apa. Apakah melalui Zoom atau WhatsApp ya. Silahkan nanti. Kalian bisa mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru. Lalu di halaman 68, di sini ada format sebuah laporan ya. Format sebuah laporan. Kalian bisa lihat saja. Ini tidak akan Ibu bahas. Kamu tinggal baca dan lihat. Lalu kita masuk ke halaman 69 juga tentang mendiskusikan kata kunci yang ditemukan di iklan 1 dan iklan 2. Kalian harus mencari 2 buah iklan dari media elektronik. Untuk dijadikan contoh untuk menjawab 2 buah pertanyaan berikut ya. Ini juga Ibu skip ya. Lalu di halaman 70 ada percakapan Siti Udin Dayu. Silahkan juga kalian baca. Untuk halaman 71, di sini ada minuman kesehatan. Cara membuat minuman kesehatan ya. Silahkan kalian bisa mencoba. Atau Infuse Water. Di sini ada buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat Infuse Water. Ini gue akan memberikan ini saja ya. Infuse Water adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi air tertentu yang menyehatkan tubuh. Cara membuat Infuse Water sebagai minuman detox adalah campur potongan buah. Misalnya stroberi, timun, atau irisan jeruk lemon, daun, dan lain sebagainya ke dalam sebotol air besar setelah itu diminum airnya. Itu ulasan sederhana tentang percobaan membuat Infuse Water yang ada di halaman 71. Dan ini mengakhiri pembelajaran 4 untuk tema 3, sub tema 2 untuk siswa kelas 5. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat belajar. Jangan lupa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selalu pakai masker dimanapun kalian berada. Selalu cuci tangan setelah menyentuh benda apapun. See you on next vlog. Bye, wassalamualaikum.